Seperti ini terulang kembali dilakukan oleh saudara-saudara. Aktor Revaldo untuk yang ketiga kalinya ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabit Humas Polga Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulfan menjelaskan, selain ganja dan sabu-sabu, polisi juga menemukan dua butir pil ekstasi serta alat isap. Dikutip dari tribunews.com, pil ekstasi tersebut ditemukan di TKP kedua, yakni di apartemen Brawijaya Tower. Kombes Zulfan mengatakan tidak hanya pil ekstasi, pihaknya juga menemukan tiga pak kertas papir, satu buah penghalus, lima buah plastik klip sisa sabu, serta alat isap sabu. Hal itu disampaikan Kombes Zulfan pada hari Kamis 12 Januari 2023. Sebelumnya, polisi telah mengemankan Revaldo dari TKP pertama di kawasan Cembaka Putih pada selasa 10 Januari, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dimana saat ditangkap Revaldo baru selesai mengkonsumsi narkoba. Saat ini, Revaldo masih menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus tersebut. Diketahui, Revaldo pernah diamankan polisi pada April 2006 karena tersandung kasus narkoba. Revaldo pun dipenjara selama dua tahun dan didenda sebesar 1 juta lantaran terbukti memiliki sabu. Tak hanya itu, pada tahun 2010, Revaldo kembali ditangkap polisi atas kasus narkoba lagi. Pasalnya, polisi berhasil menemukan sabu seberat 50 gram. Kemudian, Revaldo dicatuhi hukuman lima tahun penjara. Untuk sementara, kita sudah hubungi pihak keluarganya ya. Saya belum tahu apa ada yang bersuka atau belum ya. Ada permintaan kusus, masih kan dari Revaldo kan ingat dia, mengingat dia kan, kecuali artis itu ada permintaan atau makanan atau apa? Oh tentunya perlakuan sama ya, tidak memandang, mempersangkutan setaku sebagai artis ya. Perlakuan ini sebagai posisinya, sebagai saat ini yang kita periksa dengan tentunya terdapatan menggunakan narkotika dengan barang disabu dan juga ganja serta ekstasi dan juga catatan untuk polisi yang bersangkutannya sudah berulang kali. Melakukan hal seperti ini, tentunya tidak ada pelakuan khusus. Seperti ini terulang kembali dilakukan oleh saudara Revaldo. Semestinya yang bersangkutan memberikan contoh ya kepada masyarakat, kalau disabu petugur, mengingat narkotika ini bahaya, yang tidak bahaya, yang tidak perlu menjadi contoh ya untuk petugur seperti yang bersangkutan ini. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya, hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!